Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacha Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Dan kali ini saya akan mereaksen sebuah video Latihan kuasa tembakan 2019 Full HD demonstrasi kuasa tembakan Jadi langsung saja let's go Wow Wow Ini kayak else itu dia Langsung di subscribe aja guys Latihan kuasa tembakan Wow Weh Ngeri Weh Wow Merinding Tapi saya ngeri-ngeri gimana gitu guys Karena kalau perang Aduh Weh kebakar Masya Allah Weh Weh Ini meriam ya Apa ya namanya ya Granat Eh bukan Gatau ya Apa yang namanya sih Saya kalau kayak gini kurang-kurang faham guys Tuh Weh Oke Ini tank Wow Bukan apa ya Aduh Apa sih namanya tadi tuh Nanti peluru semua ini guys Ngeri ya Saya paling Gak suka Suara-suara tembakan Kayak gitu Karena kalau di dekatnya itu langsung kayak Aduh Gak bisa denger guys Harus pake pengaman Weh Weh Oh ini apa ya Oh Ya Ya Faham Weh Wow Keliatannya endah banget gitu kan Tapi kalau kena yuk Oke helikopter Puh Kaget Beuh Tuh Yang megang kamera aja kayak gitu guys Tuh Tuh Dia ada getaran-getarannya juga disitu Meriah banget ini Ini baru latihan ya Push Boom Puh Tuk 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 Kayak PUBG aja main Enak banget Aduh Jadi kangen main PUBG Oke Push Tuk 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 Wow Oke Keren banget Boom Be LY científic B Hmm Wow Ini latihannya ngabisin Berapa peluru ya guys So itu memang Pengorbanan untuk kedepannya lebih baik Pastinya Makanya kalau kita mau Apa namanya ya oke udah mau selesai nih Oke turun Wush Kaget saya Duh Oke guys sudah selesai videonya It's so keren banget dan Ya Harus berkorban tentunya ya Demi negara Jadi kita itu harus siap untuk berkorban Demi negara kita Dan juga istilahnya memperjuangkan negara kita Kalau negara kita nantinya Ada seorang yang menyerang atau negara-negara lain Menyerang tanpa Ada sebabnya tapi kalaupun ada sebab Kita harus membela negara kita Jadi kita harus senantiasa Mempunyai jiwa patriot Punya jiwa istilahnya semangat yang tinggi Untuk membela negara kita Sebab di negara inilah kita bisa hidup Dan di negara kita ini juga kita aman Seperti itu guys Jadi ya sudah itu saja reaction kali ini Semoga bermanfaat lah Semoga teman-teman semua terhibur Dan sekali lagi saya ucapkan Selamat hari kemerdekaan Malaysia ke-63 Semoga rakyatnya makmur sentosa Dan juga saya doakan Semoga senantiasa Amin amin Jadi buat teman-teman semua Terima kasih sudah menonton video ini Dan saya pemenutu diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuala Lumpur Malaysia hari ini Merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya Dalam suasana perintah kawalan Pergerakan untuk membendung COVID-19 Oke PKP ya Wabah COVID-19 membuat hampir seluruh negara Termasuk Malaysia melakukan berbagai upaya Untuk mencegah penyebaran virus corona Strain baru Oke strain baru penyebab wabah tersebut Peringatan hari ulang tahun ke-63 kemerdekaan Atau kebangsaan Malaysia berlangsung Di dataran pahlawan Putrajaya Senin 31 bulan 8 Yaitu bulan Agustus 2020 Kantor penerangan Malaysia GPM hanya mengizinkan media resmi negara Untuk meliput Selanjutnya acara tersebut Disiarkan langsung oleh media resmi Malaysia RTM dan bernama Acara yang mengambil tema Malaysia prihatin tersebut Berlangsung mulai jam 6.30 Waktu setempat Serta dimeriahkan polisi Diraja Malaysia BDRM Angkatan tentara Malaysia ATM dan para penari yang tampil Pada sesi hiburan Kegiatan diawali dengan kedatangan Yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa billah sah Bersama isteri pada pukul 8 waktu setempat Setelah itu Dilanjutkan dengan hormat diraja Dan dinyanyikan lagu kebangsaan Yaitu Negaraku Kemudian yang dipertuan agung Bersama pendakper Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin Bersama tamu kehormatan Menuju gedung atau dewan Disana yang dipertuan agung Atau Raja Malaysia memberikan Kata sambutan Saat memberikan sambutan Raja Malaysia didampingi Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Saifuddin Abdullah Dalam sambutannya Yang dipertuan agung Mengatakan hari ulang tahun Malaysia bersamaan dengan Hari ulang tahun kelima puluh Rukun negara yang menjadi Dasar negara Malaysia 50 tahun lalu Rukun negara telah disahkan Sebagai ideologi negara Oleh agung pada waktu itu Pada 31 Agustus 1970 Itu katanya Raja Malaysia mengatakan Peringatan hari kemerdekaan Kali ini mengambil tema Malaysia prihatin Dalam mengukuhkan Ekonomi dan keuangan negara Menghadapi COVID-19 Saya berkeyakinan Apa yang dilakukan Dapat memperbaiki situasi negara Kata Raja Malaysia Dia mengatakan Menjaga keamanan negara Keharmonisan dan kerukunan Adalah dasar kekuatan negara Sehingga negara akan gekal Menjadi negara yang pokok dan makmur Usai titah diraja Dilanjutkan dengan Pengibaran bendera Malaysia Atau Jalur Gemilang Diiringi lagu Negaraku Di dataran putra Kemudian parade tari Yang menggambarkan negara-negara Bagian Malaysia Malam sebelumnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Juga menyampaikan Pidato khusus Menyambut hari kemerdekaan Sejumlah warga Malaysia juga Sempat menyalakan Kembang api Pada minggu malam Yaitu 30 Bulan Agustus 2020 Seperti terlihat Di dataran merdeka Kuala Lumpur Nah itu adalah Berita yang Di bisnis.com Jadi Tahniah buat Malaysia Semoga kita Termasuk Negara Tetap jaga Kesehatan Tetap jaga diri kita Semoga kita semuanya Dijauhkan daripada Covid-19 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!